Korea Utara membantah memasok senjatanya ke pasukan Hamas Palestina untuk digunakan dalam serangan terhadap Israel. Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, menyatakan badan pers dan pakar sembuh pemerintahan Amerika Serikat telah menyebarkan rumor yang tidak berdasar dan salah. Menurut KCNA, berita tersebut disebarkan untuk pengalihan isu. Sebelumnya, situs berita radio Free Asia yang berbasis di Washington mewartakan sebuah video menunjukkan seorang pejuang Hamas nampak menggunakan peluncur roket yang diduga diproduksi di Korea Utara.